Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Lembaim Dewaratna Nah, kalian sudah mendengar pantun yang tadi kan? Nah, kami dari kelompok 6 Kami akan memasak makanan khas DKI Jakarta Nah, kalian tahu nggak apa saja makanan DKI Jakarta? Pastinya banyak sekali kan? Namun, kami hanya akan memilih 6 Kami akan memasak 6 ciri khas masakan Jakarta Ada nasi uduk, gado-gado Lalu ongol-ongol, soto betawi Lalu ketoprak Dan yang terakhir, kue cucur Nah, kita masuk ke resep pertama ya Yuk, disimak videonya Jangan-jangan ketukung monas Kurangnya beli bakmi Daripada bermalas-malas Yuk, tanda video kami Halo teman-teman, setelah ini kita akan melihat resep dari Andrew, yaitu semur jengkel Halo, nama saya Andrew Dari kelas 6B, aksen 15 Hari ini saya akan memasakkan tugas UPT Dengan tema makanan khas DKI Jakarta Hari ini saya akan membuat ketoprak Bahan-bahan yang saya siapkan yaitu Dua buah tahu putih Satu tempe Daung kol secukupnya Tauge secukupnya Irisan timun 30 gram bihun Satu buah nontong Satu butir telur Dua siung bawang putih Gula jawa secukupnya Kacang panas secukupnya Garam secukupnya Satu sendok makan gula Kecap manis secukupnya Dan air putih Untuk bahan pelengkapnya yaitu bawang goreng dan kerupu udang Pertama-tama Kita potong bahan yang akan dikoreng Terima kasih telah menonton! 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 Soto Petawi Hai teman-teman Saya akan membuat Soto Petawi Mari siapkan bahan-bahannya ya Selanjutnya kita akan membuat Bumbu halus Bahan-bahannya adalah 11 siung bawang merah 5 siung bawang putih Kemirikan bunyit jahe Di kebun Nah yang selanjutnya Kita akan menunggu Bumbu halus ya Jangan lupa panaskan minyaknya Selanjutnya kita masukkan Bunga peka Cengkeh Palah Dan kayu manis Langkah selanjutnya Kita masukkan Dua lembar daun salam Selembar daun jeruk Dan juga serai Kita aduk sampai merata ya Sampai harum Kita rebus daging dalam air Jika dagingnya sudah empuk Kita masukkan bumbu halus Kita aduk secara merata ya Setelah itu kita masukkan Gula dan garam Aduh sampai merata ya Nah teman Karena dagingnya sudah empuk Kita akan angkat dagingnya dulu ya Setelah 5 menit Kita akan meluangkan susu Teman-teman boleh memilih susu atau santan ya Namun kali ini Saya akan menggunakan susu Teman-teman Kita langsung masukkan susunya ya Jangan lupa sambil kita aduk Oke sekarang mari kita berhenti Pertama kita masukkan kentang yang sudah digoreng Lalu dipotong kotak-kotak seperti ini ya Langkah kedua adalah daging Yang sudah direbus tadi Lalu kita goreng sebentar Dan kita potong seperti ini Kita masukkan tomat dan daun bawang secukupnya ya Kita masukkan kuah soto secukupnya ke dalam mangkok Kita taburkan bawang goreng Nah bagi teman-teman yang suka kecap Boleh ditambahkan kecap loh Terakhir kita beri emping Supaya lebih nikmat Soto betawi buatan saya sudah siap Harum Teman-teman jangan lupa bikin ya di rumah Oke teman-teman Sekarang kita lanjut ke resep selanjutnya Yaitu mas nubu Hai semuanya Jumpa lagi dengan saya Silvana Ferdy Tabibowo Pada kesempatan kali ini Saya akan memperkenalkan salah satu Makanan khas dari Provinsi DKI Jakarta Yaitu nasi uduk Nasi uduk yang akan saya buat Saya kreasikan dengan menggunakan Ayam geprek dan sambal hijau Bagaimana proses pembuatannya? Selamat menyaksikan! Bahan dan cara pembuatan nasi Kita lanjut dengan membuat kering tempe Sebelumnya tempe dipotong terlebih dahulu Kita lanjut dengan bahan dan cara membuat sambal hijau Setelah sambal hijau sudah jadi Kita lanjut dengan membuat ayam goreng tepung Ayam dipotong kecil-kecil terlebih dahulu Lalu dicelupkan pada kocokan telur Setelah itu dibaluri dengan tepung Kemudian digoreng sampai kewarna kuning keemasan Telur dadar Telur yang sudah jadi Diliris tipis-tipis Membuat ayur wortel Sudah direbus Kita masak lagi dengan menambahkan wortel dan telur Nasi wuduk ayam goreng tepung-tipis Nasi wuduk ayam goreng tepung-tipis Nasi wuduk ayam goreng tepung-tipis Sambal hijau siap disantap Terima kasih selamat menonton Kita lanjut ke resep selanjutnya Yaitu ogologo Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Grand Objajah Rono Sebagai duta kuliner sehat Indonesia Saya akan memperkenalkan Salah satu kuliner di KKU Jakarta Yaitu Ongo-Ongo Petawi Sejalan ini berkanya dihidangkan pada pesta Atau masyarakat Petawi Seperti pada umat jalan pernikahan Pintanan Atau pun kejalan tertentu Sayangnya saat ini Ongo-Ongo Petawi Sudah jarang sekali ditemui Jakarta Ongo-Ongo ini mudah dibuat Dan bahan-bahan pun sederhana Serta mudah didapat Yaitu Tepung, sabu, panca tapioca Gula aren Santan Gula pasir Dan kala parut untuk aburan Kali ini Saya akan membuat kue Ongo-Ongo Petawi Namun tidak menggunakan gula aren Tapi mengandainya dengan kuah naga Yang pastinya lebih sehat Karena kuah naga mengandung vitamin C Vitamin B, Kalsium, Serang, Fosfor, Ketain Dan antioksiden tinggi Yang dibutuhkan oleh buah naga Bahkan karena melimpahkan kueisi di dalamnya Kuah naga dijenunggi sebagai superfood Untuk membuat awal-awal buah naga Banyak dibutuhkan adalah Kuah naga Tepung, sabu atau lapioka Gula pasir Santan Sedikit garam Dan panili Serta kelapa parut Terus dikupuk Dan sedikit garam Cara pembuatannya Haluskan gula naga Gula Santan Garam Dan panili Dengan blended Kemudian disaring Setelah itu Masukkan tepung tapioka Atau sabu Atau hingga Angunan bercapur rata Selanjutnya Tuangkan dalam cetakan Yang sudah dioles Dikit minyak Kemudian Kukus selama 30 menit Dengan api kecil Setelah matang Dilingkan Kemudian diupas Dan cetakan Dan gulingkan Jalan papak parut Untuk taburannya Bukongongongong Siap untuk dihinankan Dan Inilah hasilnya Sekarang Waktunya Parut hijau Mari kita coba Ambilannya cantik Warnanya menarik Bagaimana rasanya? Rasanya Manis Seger Terus ada gurih-gurihnya kelapa Pasturnya Kenyal Enak sekali bukan? Enak Nah Sekarang Kita lakukan Kuliaan khas Indonesia Kita kalah Dengan makanan-makanan Yang berasal dari luar negeri Seperti Burger Pizza Dan lain-lain Oleh karena itu Mari kita mencari Makanan khas Indonesia Bahkan kita bisa Mengenangkannya Garana Indonasional Kalau bukan kita Siapa lagi? Terima kasih Siapa yang menonton video ini Oke teman-teman Sekarang Kita lanjut Ke resep selanjutnya Beko Gado-gado Hai semua Saya Sharon Dari ke-46 DKI Jakarta Hari ini Saya akan memperlihatkan Hasil video Masak saya Hari ini Saya akan memasak Gado-gado Bahan-bahan Yang dibutuhkan adalah Wartal Kupis Selada Tempe Tahu Telur rebuf Tomat Dan juga sambal kacang Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih Sampai jumpa Setelah melihat video sebelumnya Mari lihat resep dari saya sendiri Yaitu S-Dogger Apa yang terima kasih telah menonton video ini Taman-taman Saya Randall dari kelas 6A Aftab 27 Hari ini Saya akan membuat resep S-Dogger Yang bersama dari DKI Jakarta Yang merupakan tema dari Kelombok OPT saya Yang Temanya yaitu Masakan Pahkas Petawi Pertama-tama Siapkan gelas Pacar Cina Kolang Kaling Tape Ketan Ketan hitam Degan Suketan manis Sirup Dan terutama Es put Dengan rasa Kelapa muda Pertama-tama Masukkan dulu 100 gram Pape Ketan Sama-sama 100 gram Sama-sama 100 gram Di Arab Polang Kaling Degan Dan terakhir Es put 250 mili Es 250 Sekarang Bersusnya Satu salsa Tidak usah Banyak-banyak Karena tidak ada Guntung Waktunya Dan jadi Udah Dan simpel Sekarang Waktunya kita coba Pas Untuk Manas-manas Di siang hari Dadah Terima kasih Teman-teman Teman-teman Yang manis Karena sejam 5 video Dari kami Semua Tidak Tidak Tidak